Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back with me, Break2B Pratama. Jadi di video kali ini saya bakal ngucapin selamat buat adik-adik yang tahun ini udah lulus menjadi Bintara Pori yang sebentar lagi atau besok pagi ya hari Minggu pagi jam 6 pagi bakal pada masuk ke satrian atau masuk ke dalam pendidikan di SPN masing-masing polda di tempat kalian tinggal. Ayo kalian semua harus semangat menjalani pendidikan selama 7 bulan di SPN di wilayah kalian masing-masing. Dan buat adik-adik yang tahun ini masih belum beruntung, yang gagal di pantau akhir ya yang kemarin dikredain hari Kamis kemarin, kalian tetap semangat apabila kalian masih berminat atau masih ingin mengikuti seleksi penerimaan Pori tahun 2020. Kalian harus tetap konsisten menjaga apa yang telah kalian lakukan kemarin yaitu menjaga kesehatan kalian, terus belajar psikologi, tingkatkan akademik. Apabila kemarin kalian kalah di ranking itu dari teman-teman kalian yang lulus misalnya di psikologi, berarti kalian harus lebih belajar giat lagi di psikologi. Apabila kalian kurang di akademik, kalian harus lebih giat lagi di akademik. Dan kalian harus rutin menjaga kesehatan kalian, fisik kalian. Jadi kalian harus rutin terus lari, sit up, push up, berenang, seteran, dan pull up. Dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, sebenarnya kalian semua ini yang gagal maupun yang lulus itu semua udah memenuhi syarat untuk menjadi seorang polisi. Akan tetapi, negara tidak mampu melalui anggarannya untuk menyanggupi, mendidik, maupun menggaji kalian semua apabila nanti telah dididik ataupun dilantik menjadi polisi 7 bulan ke depan. Masih banyak institusi lain yang akan dipenuhi kebutuhannya tahun ini. Jadi bukan hanya polri, jadi kuota peniman polri itu menyesuaikan dengan anggaran negara yang ada. Biasanya apabila seorang casis yang gagal di tahun, misalnya tahun ini, dan dia ingin mendaftar di tahun depan, tahun 2020. Biasanya kebanyakan casis-casis ini jadi menganggap sepele semua kegiatan pelaksanaan dalam seleksi. Karena merasa telah berpengalaman di seleksi primang polri. Kalian nggak boleh terlalu pede dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena kalian akan melawan atau menghadapi anak-anak yang masih fresh. Anggaplah kalian saat ini masih kelas 3, oke? Kalian fresh, kalian gagal. Tapi tahun depan, kalian udah setahun nggak sekolah, otomatis otak kalian udah nggak sebagus waktu kalian daftarnya masih kelas 3. Dan kalian bakal akan menghadapi anak-anak yang masih fresh otaknya. Karena masih kelas 3, masih rutin belajar, dan kalian harus terus menjaga ritme kalian konsisten di dalam setiap tahapan. Jadi, kalian harus menjaga kesehatan kalian, menjaga fisik kalian agar terus prima, dan kalian harus terus berlatih akademik maupun psikologi. Jadi, ini saran saya buat kalian yang tahun ini masih kelas 3, gagal, ataupun yang mungkin masih kuliah, melanjutkan kuliah kalian, selesaikan kuliah kalian, sampai kalian lulus jadi anggota PORI. Misalnya, di umur terakhir kalian tidak lulus juga menjadi anggota PORI, kalian wisudakan, kalian selesaikan kuliah sekalian hingga sarjana, dan tunggu nanti pengumuman-pengumuman selanjutnya. Biasanya bakal diterima kembali untuk sarjana S1, untuk bintara umum itu maksimal umurnya 25 tahun, atau kalian juga bisa ikut SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah lulus seleksi bintara PORI tahun 2019. Semangat untuk mengikuti pendidikannya besok pagi, hari Minggu jam 6 pagi. Kalian pasti bisa, kalian selesaikan pendidikan selama 7 bulan, dan kalian akan menyandang pangkat BRIBDA atau Brigadir Polisi 2. Ini mungkin bakal jadi video terakhir saya membahas tentang penemuan PORI di tahun 2019. Nanti saya bakal nge-post-nge-post video yang tidak berkaitan dengan penemuan PORI ya, untuk menjelang penemuan PORI 2020. Tetap support channel ini, tetap bersama saya, tetap subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi penemuan PORI. Dan apabila saya share video-video lain selain penemuan PORI, mohon tetap di-support, karena saya ada di sini karena kalian semua. Oke, demikian, salam PORI, bye!